You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik teman-teman mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah ya Tuhan seperti pujian yang kami dengarkan, Engkau menjadi pusat dalam hidup kami, Pusat di dalam keseharian kami, secara khusus di tengah-tengah pergumulan yang kami alami Karena virus COVID-19 ini Tuhan yang membuat kami makin menyadari bahwa sebenarnya tidak ada hal lain yang sangat kami butuhkan Selain kehadiran-Mu yang boleh memberikan keteduhan, ketenangan bagi kami. Kembali kami bersyukur hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar di mana saja kami berada, Biarlah waktu ini kami konsentrasikan untuk boleh memahami kebenaran-Mu dan juga berkati diskusi di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan buat persekutuan hari ini. Walaupun kita di tempat masing-masing, kiranya tidak mengurangi hikmat kita untuk belajar firman Tuhan. Teman-teman, saya menyalakan kem saya. Maksudnya kalau teman-teman mau lihat wajah saya, nanti pikirnya kok cuma suara saja bisa pin ke wajah saya. Tapi kalau mau melihat slide, maka seperti yang muncul, ada slide yang saya siapkan hari ini. Dari 2 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, mari kita membaca terlebih dahulu dalam 2 Timotius pasal yang ke-3, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, ini melanjutkan saya dengar teman-teman juga sedang membahas tentang 2 Timotius. Saya akan bacakan terlebih dahulu, saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 9 terlebih dahulu. LAI memberikan judul, Keadaan Manusia Pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka menghianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Sebab diantara mereka terdapat orang-orang yang menyelunduk ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanis dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi, sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau mengingat kitab 2 Timotius, kita tentunya mengingat bahwa ini kitab yang dituliskan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Pada waktu itu, Timotius sedang berada di kota Efesus, menggembalakan jemaat. Paulus meminta Timotius ada di Efesus. Dan pada waktu itu, Timotius sendiri walaupun sudah berusia paling tidak 30 tahun, tetapi sebagai pemimpin dalam gereja pada waktu itu biasanya usia 30 tahun dianggap masih sangat muda. Biasanya yang memimpin gereja masa itu, kira-kira umur 40 tahun. Sehingga, Timotius merasa dirinya, nampaknya kalau kita membaca dalam surat 1 Timotius dan 2 Timotius ini, tentu ada rasa keminderan sebagai seorang yang dipercayakan Paulus memimpin di dalam jemaat Efesus. Karena itu kita bisa melihat bahwa Paulus mengirimkan surat ini untuk menyemangati Timotius, untuk memberikan dorongan kepada Timotius untuk terus bertekun di dalam Injil. Mari kita lihat sedikit latar belakang ya. Boleh kita lihat next. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, bahwa surat ini ditulis kira-kira tahun 64 Masehi, dan waktu itu ada ancaman besar yang sedang melanda kekristenan di provinsi Asia. Yaitu provinsi Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil, atau sekarang Turki Barat, dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Nah, apa saja ancaman yang muncul? Ada dua macam ancaman yang teman-teman bisa perhatikan. Next. Yang pertama adalah ancaman dari luar. Ancaman dari luar berupa penganiayaan oleh pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, ada ancaman dari luar, dari pihak-pihak yang benci kepada orang Kristen. Namun dari dalam sendiri juga ada ancaman. Yaitu ajaran-ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Jadi bisa kita bayangkan tantangan gereja di masa itu yang sedang digembalakan Timotius, ada tantangan dari luar, tapi juga ada tantangan dari dalam. Nah, Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan penguatan kepada Timotius. Nah, kita lihat sebentar. Next. Jadi, pada waktu tahun 64 Masehi itu, ini menjelang akhir pemerintahan Kaisar Nero, Paulus ditangkap dan harus menjadi penghuni penjara di kota Roma. Nah, dari penjara Roma inilah Paulus menuliskan surat ini. Nah, kita sudah melihat tentunya, kalau teman-teman membaca seluruh bagian 2 Timotius, saya meminjam outline yang dibuat oleh John Stott. Next. Teman-teman bisa lihat, setiap pasal, ada 4 pasal di dalam bagian ini. Yang pertama, perintah untuk memelihara Injil. Yang kedua, perintah untuk menderita demi Injil. Yang ketiga, perintah untuk bertekun dalam Injil. Dan inilah pasal yang kita bahas hari ini. Dan pasal yang keempat nanti, perintah untuk memberitakan Injil. Nah, teman-teman bisa lihat, setiap pasal punya ayat-ayat kunci yang saya coba highlight ya. Next. Kita lihat, di pasal 1, itu ayat kuncinya, teman-teman bisa lihat misalnya di ayat 14. Next, pasal 2, ada beberapa ayat yang saya tulis di situ. Bagaimana Timotius dipanggil untuk menderita demi Injil. Next, pasal 3, ini bagian kita hari ini, yaitu ayat 13-14, walaupun nanti saya juga akan bahas ayat-ayat yang lain. Dan next, nanti kalau teman-teman membaca pasal 4, kalian bisa melihat perintah untuk memberitakan Injil. Jadi, mari kita mulai melihat 2 Timotius 3. Next, ya. Kita lihat ayat 1-17, saya baru ajak teman-teman membaca sampai ayat 9. Saya membagi outline-nya seperti lembaga Alkitab Indonesia, ke dalam 2 Perikob. Next. Teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah kondisi zaman. Kondisi zaman yang kita baca tadi, kondisi zaman kapan itu, tentunya waktu Timotius juga melayani, pada masa itu di Ephesus, dan yang bagian kedua nanti, kita akan baca ayat 10-17, kita akan melihat, apa yang dibutuhkan Timotius, untuk boleh bertahan, kalau kalian pakai istilah hari ini, persevering gitu ya, bertahan di tengah-tengah kondisi zaman yang tidak mudah. Nah, mari kita lihat sama-sama, dengan yang pertama. Next. Saya beri judul, ini adalah kondisi zaman, atau kondisi manusia. akhir zaman. Next, kita lihat ayat 1. Paulus mengatakan kepada Timotius, ketahuilah, bahwa pada hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Nah, teman-teman coba perhatikan sebentar. Next. Ada tiga hal yang disampaikan. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir, last days, akan datang masa yang sukar. Di dalam bahasa Yunani, dipakai istilah kalepos. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab, ada dua istilah yang menarik, kalau kalian perhatikan. Yang pertama adalah, last day, dan yang kedua adalah, last days. Beda ya? Yang pertama, last day, itu singular. yang kedua adalah, last days. Nah, nanti kalau kalian membaca Alkitab, perhatikan, kalau Alkitab bicara last day, yang singular, maka itu bicara, the final day. Kalau bicara, apa, bahasa kita, kiamatnya begitu ya, the final day, atau bahasa Alkitab adalah, parousia, kedatangan Kristus kedua kali. Nah, tetapi, ada kalanya, Alkitab bicara, last days, hari-hari terakhir, itu bicara, sebuah periode, dari Yesus datang pertama kali, 2000 tahun yang lalu, sampai nanti dia datang kedua kali. Nah, jadi, kalau kita perhatikan, ini bicara last days. Ayat ini, bukan bicara the final day, tapi ayat ini bicara the last days. Jadi, sebuah waktu periode, dari Yesus datang pertama kali, sampai dia datang kedua kali. Atau mungkin saya tanya begini, Paulus hidupnya di mana? Last days. Timotius? Last days juga. Bagaimana dengan kita? Kita pun dalam last days. Jadi, sebenarnya, dengan cara melihat seperti ini, Paulus sedang menggambarkan kondisi akhir jaman, yang sudah terjadi dari, Yesus datang pertama kali, sampai nanti dia datang kedua kali. Jadi, ini bukan nubuat. Begitu cara kita nafsir Alkitab ya. Waktu Paulus mengatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir, last days, ini yang akan terjadi dalam last days, maka ini bukan nubuat, tetapi sesuatu yang sudah ada di jaman Paulus, dan mungkin kalau kita lihat di jaman kita sekarang pun, semakin tinggi eskalasinya. Apa yang menarik? Di last days ini, akan datang masa yang sukar, terrible. Apanya yang terrible? Bukan climate change makin sulit, bukan sekadar wabah COVID yang makin sulit, bukan sekadar ekonomi yang makin sulit, tetapi Alkitab memberikan kepada kita satu kacamata melihat jaman, yang sulit adalah next. Manusianya. Nah, ini yang jadi masalah. Kita tidak bicara sekadar ekonomi, kesehatan, global pandemic, but the Bible give us a lens through, we can see. The Bible really focus on human. Karena itu, kalau teman-teman perhatikan, listnya mulai dari ayat 2, ayat 3, sampai ayat yang keempat, next. Kalian bisa lihat ini, ada 19 ciri manusia akhir jaman, yang Paulus sampaikan. Nah, hitung sendiri ya. Kalau hitung satu-satu, itu 19 ciri. Nah, teman-teman perhatikan sebentar, abang memasukkan di, yang paling akhir, ada juga masalah menuruti Allah. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, coba lihat next slide. Teman-teman, kalau lihat ayat 2, sampai 4, kalian perhatikan di situ, saya sengaja menggaris bawahi 2 yang paling atas, dan 2 yang paling bawah. Nah, di dalam terjemahan aslinya, kalau kalian mungkin bisa lihat juga ke terjemahan New International Version, atau NIV, Alkitab Berbahasa Inggris, kalian akan menemukan, bahwa kata yang dipakai itu, sebenarnya adalah kata cinta. Jadi, sebenarnya katanya cinta ya. Sayangnya memang bahasa Indonesia, menerjemahkannya berbeda-beda setiap bagian, begitu ya. Jadi, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, yang saya garis bawahi, akan mencintai uang. Itu hamba uang. Mencintai uang. Lalu, yang bagian bawah, yang saya garis bawahi, akan mencintai hawa nafsu. Dan, mencintai Allah. Saya memasukkan yang terakhir juga, mencintai Allah. Sehingga kira-kira bentuknya seperti ini. Next. Lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasures, and lovers of God. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, seolah-olah Paulus memberikan gambaran, ini kesimpulan dari semua ciri ini, sebenarnya pada saat manusia akhir jaman ini, adalah manusia yang mencintai diri sendiri, mencintai uang, mencintai hawa nafsu, dan pada saat yang sama, mau mencintai Allah. Jadi, apakah ada Allah dalam list mereka? Ada. Bukannya nggak ada. Tetapi, Allah bukanlah yang paling utama. Nah, tentu, kalau kita tambah listnya, pasti bisa lebih panjang lagi. Paulus memberikan 19 ciri, yang tentunya pasti ini jadi bagian yang menggambarkan kondisi jemaat yang dia layani, atau yang sedang Paulus minta Timotius layani, yaitu jemaat Ephesus. Ada 19 ciri. Mungkin kalau kita lihat lagi sekarang, kita bisa masukkan lagi ciri-ciri yang lain. Tetapi, waktu saya coba merenungkan, saya bisa mengambil 4 hal ini. Inilah kondisi yang terjadi, bahwa pada saat yang sama, menggunakan kata cinta, apa yang terjadi dengan generasi ini, dengan zaman ini, atau dengan semua zaman, manusia dalam dosa selalu salah menaruh cinta mereka. Jadi, kalau digambarkan bagaimana kondisi akhir zaman, kondisi dosa. Dosa itu apa? Dosa adalah ketika manusia menolak Allah, tidak mencintai Allah, mencintai yang bukan Allah. Diri sendiri bukan Allah, uang bukan Allah, hawa nafsu bukan Allah. Sehingga ini, gambaran. Jadi, kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk melihat kondisi dunia, kapan saja, dari dulu sampai sekarang, kita mau bilang ini manusia milenial kah, anak zaman now kah, semuanya punya kondisi yang sama, kita sedang menaruh cinta kita pada hal yang salah. Karena itu, perhatikan, ada Allah di list mereka, karena itu masalah utama mereka adalah, teman-teman lihat, next, saya suka nanya, ini terjadinya di dalam gereja, atau di luar gereja, ayat 2 sampai 4 tadi. Kayaknya, kayaknya kalau kita lihat, wah ngeri nih di luar gereja nih, ngeri banget. Tapi waktu saya mempelajari ayat yang kelima, perhatikan kalimatnya. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri, kekuatannya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini bicara bukan di luar gereja, tetapi bahkan di dalam gereja. di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, makanya Paulus mengatakan, hati-hati penyesat itu muncul dari tengah-tengah kamu. Itu yang teman-teman bisa baca nanti, kalau misalnya membaca kisah Rasul, pasal 20, ketika Paulus perpisahan dengan para penatua di Ephesus. Penatua Ephesus di Miletus. Jadi penatua yang dikirimi surat ini, teman-temannya Timotius, Paulus mengingatkan, dari tengah-tengah kamu akan muncul penyesatan. Jadi teman-teman, ini pergumulan. Akhirnya muncul kemunafikan. Ada Tuhan di list mereka? Ada. Tapi Tuhan bukan segala-galanya. Karena itu perhatikan respon yang Paulus minta Timotius lakukan. Ayat 5. Next. Perhatikan yang paling bawah. Jauhilah mereka itu. Ya kalau saya melihat, nampaknya sih ayat ini bukan berarti Timotius disuruh tinggalkan Ephesus, nggak usah ada di sana. No. Kata menjauhilah mereka itu tentunya jangan menjadi serupa dengan kelakuan mereka. Teman-teman, kita ada dalam dunia yang sudah salah menaruh cinta. Dan kita pun mungkin juga sedang bergumul menaruh cinta kita pada Allah yang benar. Waktu dikatakan jauhilah mereka bukan berarti kita keluar dari dunia ini, kita naik ke gunung, bertapat, tunggu Yesus datang. Tapi ketika engkau dan saya ada dalam dunia ini. How you can persevere? Bagaimana kamu bisa bertahan di tengah-tengah kondisi itu? Focus your eyes on God. Fokuskan kepada Allah. Jauhilah mereka, jauhi perilaku mereka. Ketika semua nyontek, semua ngatain, mengatakan, yaudah ini kan masa susah, yaudah kita cari yang enak dan gampang aja gitu ya. Maka kita punya prinsip, karena kita tahu kita murid-murid Tuhan. Nah, Paulus menambahkan sesuatu yang kontekstual di zaman itu. Next. Kalau teman-teman nanti baca sendiri, ayat 6 sampai ayat yang ke-9, ada kaitan dengan konteks pengajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Jadi kalau kalian membaca secara sekilas, kalian bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa pengajar-pengajar sesat itu menyelunduk ke rumah-rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Nah, beberapa penafsir mengatakan ini dikaitkan dengan pada masa itu laki-laki biasanya bekerja. Maka, perempuan-perempuan yang di rumah ini yang didatangi oleh penyesat-penyesat itu dan mereka melakukan penyesatan dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Nah, ajarannya seperti apa? Kalian bisa baca sebenarnya di dalam pasal 2 yang sudah dibahas harusnya minggu-minggu sebelumnya. Ada yang berkaitan dengan keselamatan. Mereka mengatakan keselamatan itu harus Yesus plus sesuatu yang lain. Jadi bukan hanya Yesus. Sementara dalam keyakinan Paulus kita diselamatkan hanya karena Kristus. Tapi, ada yang mengatakan harus ditambah ini, harus punya pengetahuan tertentu dan itu yang Paulus bilang hati-hati dengan pengajaran itu. Ada 2 nama yang muncul Yanes dan Yambres ini dalam tradisi Yahudi dikaitkan dengan 2 pembantunya atau tukang sihirnya Firaun yang waktu itu melawan Musa begitu ya yang tongkatnya pun bisa berubah jadi ular. Nah, jadi pertanyaan buat kita next boleh dikeluarkan 2 pertanyaan saya tulis. Ini mungkin refleksi buat kita sekarang ya. Mengapa pengajaran palsu sangat menarik bagi banyak orang? Kalau bilang cuma Yesus kayaknya, aduh kurang menarik nih. Mesti Yesus plus ini pakai ini. Jadi memang menarik untuk kita perhatikan selalu pengajaran palsu itu punya hal yang menarik yang biasanya tidak suka dengan hanya pengajaran yang lama. Jadi hati-hati iman yang ortodoks itu ya no problem karena itu bicara esensi Kristus sebagai satu-satunya. Lalu lihat lagi bagaimana kita tahu bahwa pengajaran itu sesat atau palsu? Ini beberapa kali ada anak yang nanya sama saya Bang, gimana ya tahu pengajarannya ini benar apa tidak begitu ya. Saya harus katakan bahwa kamu perlu bergaul sama kebenaran. Mau tahu yang sesat ya tahu dulu yang benar begitu kira-kira gitu ya. Jadi jangan spend your time banyakan belajar penyesat-penyesat enggak ya tapi spend your time more in learning the truth. Saya ingat ada satu ilustrasi yang mengatakan begini ya bahwa agen-agen rahasia Amerika misalnya CIA begitu ya mereka tuh ada training untuk mengenali uang asli dan uang palsu. Nah bagaimana trainingnya dilakukan? Sederhana. Trainingnya dilakukan dengan setiap hari mereka masuk dikasih waktu satu jam begitu ya pegang uang yang asli. Mereka pegang mereka terawang mungkin mereka udah biasa nih sama uang yang asli. Bayangkan selama tiga bulan setiap hari masuk dikasih uang yang asli mereka pegang mereka tahu tipisnya berapa tebelnya mungkin gitu ya mereka pengen tiap hari dikasih uang yang asli. Sampai setelah tiga bulan itu dalam training mereka disisipkan beberapa uang palsu. Nah yang menarik adalah mereka begitu hanya megang langsung bisa tahu ini palsu. Kenapa? Karena mereka sudah sangat terbiasa dengan yang asli. Nah saya pikir kita jangan spend waktu kita untuk belajar yang palsu begitu ya tapi mari belajar yang benar sehingga ketika kepalsuan-kepalsuan itu datang kita bisa mengatasinya atau kita langsung tahu alarm kita langsung bunyi. Nah ada yang nanya jadi bang sebenarnya apa sih standarnya saya pikir yang paling standar adalah pengakuan iman rasuli. Ketika ada pengajaran walaupun dia mengaku gereja tapi dia tidak atau tidak mengakui pengakuan iman rasuli atau tidak menerima pengakuan iman rasuli misalnya dia bilang Yesus bukan Tuhan roh kudus bukan Tuhan seperti Yehova misalnya Mormon Christian Science langsung kita bilang oh sorry kita gak saudara ya karena ajaran yang benar adalah berpusat kepada pengakuan ala tritunggal itulah inti dari pengakuan iman rasuli aku percaya kepada bapak kepada anak dan kepada roh kudus dan inilah yang menjadi hal yang membedakan kekristenan yang benar dengan semua pengajaran yang lain jadi teman-teman bisa lihat ya dari luar gereja ada tantangan dari dalam juga ada maka kalau kita melihat pertanyaan ini jadi penting buat kita next setelah belajar ayat 1-9 bagaimana kondisi zaman saat ini mempengaruhi kita nah ini yang perlu kita tanyakan jangan-jangan bukannya dunia menggarami apa bukannya gereja menggarami dunia malah gereja digarami dunia begitu ya khususnya mungkin kita bisa lihat itu dengan berbagai hal yang berkaitan dengan isma-ism jadi kalau tadi ya cinta diri cinta nafsu cinta uang nah itulah yang ditawarkan next misalnya ya teman-teman hati-hati ya dengan sekularisme sekularisme yang mengatakan ini ini rohani kalau hari minggu di gereja rohani kalau hari lain rohana begitu jadi memisahkan antara yang kudus padahal Tuhan itu hadir di dalam setiap kehidupan kita apalagi isma yang lain next misalnya ya bisa keluarin tuh pragmatisme konsumerisme hedonisme saya harus katakan sebagai anak Tuhan kita perlu bisa membedakan nih gue mulai hedon nih kalau ternyata waktu yang kita miliki apalagi sekarang lagi social distancing waktu banyak banget kayaknya ya apa yang kita lakukan dengan waktu kita kalau kita sibuk terus ngapain yang melakukan kehendak kita saja jangan-jangan ya paham-paham itu cara tidak sadar masuk ke dalam pikiran kita saya puas itu kalau apa kalau saya bisa belanja nah itu konsumerisme ada yang pragmatis yaudahlah gampangnya gimana deh gak mau ribet gitu ya gak mau kerja keras gak mau disiplin pokoknya bagaimana caranya belajar tuh pakai prinsip ekonomi katanya ya belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya jadi tanpa kita sadari pikiran-pikiran dan pola pikir itu yang dari zaman masuk tuh next kita lihat tuh post materialisme juga ya muncul bahkan orang yang sudah punya banyak pun masih mau punya orang lain next nanti ini ini semua sebenarnya slide ini teman-teman bisa dapat nanti ya bisa minta sama grace nah termasuk juga post truth nah ini poin saya adalah hati-hati ini semua ada di sekitar kita bukan cuma tindakannya tetapi filosofinya yang dibaliknya itu mengagungkan diri lovers of themselves lovers of money and lovers of pleasures next lagi ya bisa keluarin lagi next yang terakhir ini untuk world view ya nah teman-teman ini sebenarnya kalau kalian bisa lihat nanti kalian bisa lihat world view ini cara kita tahu nih orang ini sebenarnya pegangnya yang mana begitu dia bilang ah gak ada Tuhan oh dia agnostik misalnya atau dia ateis nah ini diagram ini menolong kita untuk melihat what is your world view oke jadi pertanyaannya kita mesti bagaimana kita mesti taruh cinta kita kepada yang mana next saya pikir ini panggilan kita kita jadi murid siapakah murid orang yang menuruti Allah lovers of God pecinta Allah dan apa buktinya kita mencintai Allah next apa buktinya kita mencintai Allah lihat ayat ini next Yohanes pasal 14 ayat 15 saya kaitkan kalimatnya begini saya bacakan jangan jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku jadi mengasihi Tuhan lovers of God maka orang itu akan taat kepada perintah Tuhan nah ini bagian pertama yang kedua next saudara-saudaraku yang kekasih jikalau Allah sendemikian mengasihi kita maka kita juga harus saling mengasihi jadi sebenarnya siapa sih murid yang mencintai Allah di satu sisi dia taat kepada Allah di satu sisi dia hidup dalam kasih kepada sesama makanya Yesus sendiri mengatakan dua hukum ini penting kasihi Tuhan alamu kasihi sesamamu manusia next jadi teman-teman bisa lihat ya dunia begitu kacau begitu hancur kita butuh kita butuh jadi seperti apa jadi pecinta pecinta Allah waktu kita hidup dalam dunia yang salah menaruh cintanya tarulah cintamu kepada Allah sebagai pecinta Allah apa artinya menjadi pecinta Allah itu berarti jadi murid yang pertama-tama karena dia mencintai Allah dia taat kepada Allah dan yang kedua karena dia mencintai Allah lahir dalam relasi kasih kepada sesama nah pertanyaannya begini untuk membangun karakter pecinta Allah ini dibutuhkan apa nah ini bagian terakhir yang saya ingin kita lihat sama-sama yuk teman-teman lihat next ya apa yang Timotius butuhkan untuk bisa tetap hidup sebagai pecinta Allah kalau ini dibutuhkan Timotius maka ini juga yang teman-teman dan saya butuhkan saat ini ada tiga hal yang kita butuhkan untuk jadi pecinta Allah pertama engkau dan saya butuh community komunitas kita gak bisa hidup sendiri mau bertahan di dunia ini you need community yang kedua kita butuh scripture bible kitab suci dan yang ketiga kita butuh tetap berpegang pada identitas kita ya nah teman-teman bisa lihat ini sebenarnya menarik sekali nanti kalau kalian perhatikan ayat 10 ayat 14 itu dimulai dengan kata ini next jadi sambil Alkitabmu dibuka lihat ya ayat 10 dan ayat 14 sebenarnya kalimatnya adalah tetapi engkau but you memang menarik ayat 14 lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan tetapi hendaklah engkau tapi sama tuh ya bahasa aslinya bahasa Yunani but you tetapi engkau jadi ini seolah-olah Paulus lagi mau bilang sama Timotius ya tadi dia udah paparkan kondisi manusia akhir jaman dia udah paparkan bagaimana mengerikannya tapi tiba-tiba Paulus mengatakan tetapi engkau Timotius you are different John Stott menggambarkan seolah-olah dari dalam teks itu telunjuk Rasul Paulus menunjuk kepada Timotius engkau berbeda but you are different nah apa yang menarik untuk kita perhatikan yang pertama next bagaimana bertahan pentingnya komunitas kalau teman-teman lihat pentingnya komunitas ini kalian bisa melihat yang pertama adalah ayat 10 dan ayat yang ke-11 Jonathan boleh di mute sebentar mic-nya ayat 10 dan 11 tetapi engkau telah mengikuti ajaranku cara hidupku pendirianku imanku kesabaranku kasihku dan ketekunanku engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya perhatikan sebentar apa yang Paulus sampaikan ini bicara tentang pentingnya komunitas perhatikan ada 7 ku yang muncul di ayat 10 ajaranku cara hidupku pendirianku imanku kesabaranku kasihku dan ketekunanku nah teman-teman bagaimana ini tercipta saya pikir karena ada relasi yang dalam teman-teman bisa dengar ajaran saya tapi kalian enggak tahu misalnya cara hidup saya kalau kita enggak tinggal bareng kita enggak bersekutu bersama kita enggak sering ketemu jadi bagi saya yang menarik adalah kehidupan iman yang Paulus sampaikan tidak cukup hanya dibicarakan tapi perlu ditransfer yang namanya pemahaman teladan pengalaman iman dalam sebuah interaksi yang utuh karena itu saya pikir kelompok kecil di kampus itu sudah menjadi cara yang indah yang Tuhan berikan untuk kita membagi hidup kita jadi kalau ditanya bagaimana bertahan dalam dunia yang makin bengkok ini bang yaudah pertanyaannya kamu datang PJ enggak datang kebaktian enggak ikut kebaktian online enggak lebih dalam lagi kamu terlibat enggak di dalam kelompok kecil supaya ada orang yang benar-benar satu sama lain membagi hidup itu menolong kita bertumbuh saya bersyukur Tuhan jaga pelihara sejak SMA ketika saya kenal Tuhan saya punya kelompok kecil dari SMA ketika saya masuk kampus saya cari lagi kelompok kecil jadi bukan cuma ikut persekutuan tapi Tuhan memberikan kelompok kecil menjadi tempat dimana ini yang Tuhan pakai menjaga iman saya ini yang Tuhan pakai menjaga kerohanian saya saya sadar saya bukan orang yang gampang taat kadang-kadang masih nanya tapi kemudian Tuhan berikan abang yang mendoakan saya nah sekedar informasi PKK saya sebenarnya anak teknik UI jadi saya anak visip tapi waktu itu tidak ada tidak cukup PKK pria di visip jadi saya akhirnya dapat PKK justru dari teknik jadi saya sering kelompok kecilnya di FT sekretariat lantai 4 begitu ya itu biasa kesana jadi saya bersyukur punya orang-orang yang Tuhan hadirkan membangun kerohanian saya sejak saya mahasiswa bahkan sejak saya siswa ini yang pertama kamu mau bertahan miliki komunitas yang kedua next pentingnya kitab suci jadi teman-teman perhatikan ayat 14 ternyata kitab suci itu sudah menjadi sesuatu yang dekat dengan Timotius sejak dia kecil perhatikan 14 tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu perhatikan 15 ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus perhatikan 16 lihat manfaat kitab suci segala tulisan yang diilhamkan alam memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ada 4 fungsi kitab suci yang disampaikan teman-teman mau terus bertahan dalam dunia ya bergaul dengan firman Tuhan miliki kasih kepada Tuhan melalui membaca merenungkan firmannya saya pikir hal-hal dasar diingetin lagi ya doa saat teduh Bible reading baca Alkitab denger khutbah ini menolong kita bertumbuh kenapa? karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan kita mengajar menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran pentingnya kitab suci yang mendasari pemahaman dan membentuk perilaku kita lihat beberapa slide next ini fungsinya tadi ya nah kita lihat next slide saya senang dengan ayat ini masmur 119 ayat 9 dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih mau kelakuanmu bersih jaga sesuai dengan firmanmu firman itu jadi patokan buat hidup kita next ini kalimat dari D.L. Moody the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible jadi ini menarik untuk kita ingat sama-sama ya next next lagi langsung ke bahasa indonesianya ya membaca alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan kita gak mau jadi farisi tetapi untuk mengubah kehidupan saya kutip kalimat John Stott next kita harus kita harus siap firman Tuhan mengkonfrontasi hidup kita to disturb to disturb our security to undermine our complacency and to overthrow our pattern of thought and behavior kalau kamu bergaul dengan firman Tuhan maka biarlah itu semakin mengubah hidupmu terakhir next kalau tadi kita sudah lihat pentingnya punya komunitas pentingnya firman Tuhan maka yang terakhir adalah pentingnya menyadari identitas kita teman-teman orang yang paling ngeri itu kalau dia gak tahu identitasnya siapa makanya seringkali lihat orang kalau jatuh hilang ingatan gitu ya kayaknya lebay banget gitu harusnya kamu tahu dong kamu siapa kadang-kadang saya pikir kalau nonton sinetron Indonesia kenapa dia gak bawa KTP ya kartu identitas kalau lagi jatuh hilang ingatan aku siapa aku siapa ditunjukin nih kamu lihat KTP-mu maka di tengah-tengah dunia penting sekali kamu tahu identitasmu perhatikan 2 Timotius 3 ayat 17 Paulus mengatakan kalimat ini dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Timotius adalah manusia kepunyaan Allah di tengah dunia yang begitu bobrok ingat kamu bukan milik dunia Timotius kamu miliknya Allah dan demikian juga dengan kita teman-teman mungkin kita rasa Tuhan ini kok susah banget dia bertahan jujur benar kudus tapi Tuhan mau ingatkan kalau kamu percaya pada Yesus sungguh-sungguh kamu punyanya Allah nah perhatikan bahasa Inggrisnya next dalam bahasa Inggris ini dipakai istilah the man of God nah ini memang masalah konsistensi terjemahan lagi ya bahasa Indonesia ini terjemahannya suka beda-beda ya kalau tadi manusia kepunyaan Allah Inggrisnya the man of God nah ini bukan kali pertama muncul karena di dalam surat 1 Timotius sudah muncul juga next boleh lihat perhatikan di 1 Timotius 6 ayat 11 nah sayangnya memang disini diterjemahkan manusia Allah jadi jadi aneh juga ya man of God Inggrisnya sama tapi di 1 Timotius diterjemahkan manusia Allah coba lihat next next lagi sekali nah lihat itu ya oke kita lihat slide terakhir ini ya jadi di 2 Timotius manusia kepunyaan Allah di 1 Timotius manusia Allah next ini sama-sama terjemahan dari man of God nah saya tutup dengan slide ini mengingatkan lagi kepada teman-teman kita tahu gak identitas kita dalam dunia ini apakah kita terus mengingat aku manusia milik Allah orang-orang yang Tuhan sudah tebus Tuhan sudah selamatkan Tuhan mau supaya kita hidup bukan menyerupai dunia kalau kita manusia milik Allah Tuhan mau kita hidup menyerupai dia jadi teman-teman saya gak tahu pergumulan apa yang kalian alami baik mahasiswa tingkat akhir mungkin mahasiswa baru tapi jujur saya ketemu beberapa alumni yang dulu dibina dengan baik tapi ketika dia sudah masuk ke dalam dunia alumni mulai ya mulai kendor relasi dengan Tuhan mulai kendor untuk benar-benar taat saat tedung mulai bolong kebaktian mulai jarang tiba-tiba apalagi punya teman-teman kantor yang fun banget gitu ya tiap kali kumpul ngabisin duit banyak dan akhirnya tanpa sadar jadi lupa identitas dan akhirnya datang-datang biasanya udah chatting bang tolong aku doain aku aku udah jatuh dalam saya melihat iya ya kita tidak satu pun dari kita orang yang bisa bertahan tanpa kekuatan dari Tuhan karena itu Tuhan sudah sediakan Tuhan sediakan komunitas di kampus teman-teman Tuhan sediakan firmannya jadi indah sekali kalau komunitas menghidupi firman firman dihidupi itu jadi satu kekuatan dan identitas meneguhkan jadi teman-teman mari jangan jadi trend follower dalam dunia yang makin hancur ini let us be a trendsetter kenapa ya orang Kristen gak bisa jadi trendsetter ya kalau semua nyontek saya bikin gerakan yuk yang mau ikut saya siapa yang gak mau nyontek ikut saya gitu ya jadi trendsetter kalau semua porno ayo siapa yang mau hidup kudus mungkin kita mesti mempelopori di kos-kosan kita di keseharian kita biarlah firman Tuhan boleh benar-benar menguasai kita nah kiranya firman Tuhan ini menolong teman-teman untuk boleh hidup jadi pecinta-pecinta Allah di dalam dunia akhir jaman ini amin saya persilahkan kepada teman-teman mungkin jika ada yang ingin bertanya boleh bertanya baik langsung ataupun mungkin tulis di grup chat dalam waktu yang tersisa nanti Grace bisa kasih tau aja berapa waktu yang kita miliki sebelum nanti saya tutup dalam doa sebagai respon firman Tuhan ya teman-teman boleh banget nih kita diskusi ataupun mau bertanya boleh langsung chat aja atau bisa disampaikan lewat suara kalau teman-teman mungkin ada yang menikmati sesuatu Pak boleh disampaikan juga mungkin biar bisa jadi bisa dilihat teman-teman yang lain juga untuk bagaimana mereka menikmati seperti apa atau bisa mulai dari Grace dulu tadi apa yang diingatkan buat Grace wah kalau tadi dicatat ini pasti belum pasti tapi menjadi suatu hal yang selalu kita ingat bagaimana hari kita bisa melakukan apa yang Tuhan maupun dengan cinta Tuhan cinta perintah-perintahnya dan ini bisa dilakukan di banyak hal soal komunitas soal pembacaan firman dan sebagainya mungkin di tengah situasi yang sekarang akhirnya pun melanggap komunitas atau pembacaan firman itu menjadi sulit bahkan eh sulit dan ketika mau melakukannya jauh lebih sulit lagi kan mau lebih tersegonsi bagaimana kita pun eh ketika kita mau minta kekuatan Allah untuk area kita mau benar-benar diubahkan mau benar-benar mengikuti apa perintah-perintahnya sebagai identitas kita yaitu anak-anak Allah itu juga yang harus menjadi kekuatan kekuatan dari kita gitu sih mungkin untuk pertanyaannya kalau dari aku kemarin juga sempat ditanyakan oleh teman-teman yang lain waktu pas ber-PA tentang ayat ini ini kan konteksnya bang tentang timotius sebagai pelayan yang mungkin akan ditinggalkan oleh Paulus karena ini juga surat terakhir Paulus apa disini kan tadi bagaimana timotius benar-benar mengenal Paulus mulai dari suka sampai duka sampai tahu juga bisa mengalami juga penderitaan Paulus benar-benar diajar kira-kira kalau dalam konfisat ini kita merasa belum menderita kayak gitu apakah artinya kita yang terbawa arus atau apakah itu penderitaannya persekusinya dalam bentuk hal lain kayak gitu itu sih belum jadi pertanyaan ya saya pikir salah satu yang menarik untuk kita lihat bahwa setiap jaman punya pergumulannya masing-masing memang kayaknya menjadi murid Tuhan di abad pertama kayaknya susah banget ya karena taruhannya nyawa dan itu yang mereka harus siap untuk menghadapi misalnya harus diadu dengan para hewan buas dan yang lain-lain nah bagiku persekusi setiap jaman itu berbeda tapi tetap ada dan mungkin ya bagi saya begini kita mungkin tantangannya bukan tantangan diancam diancam dianiaya di penjara kita masih lebih bebas lah bisa ibadah tapi mungkin tantangan kita adalah belajar meninggalkan kenyamanan misalnya jadi penyangkalan diri terhadap apa yang kita rasa kita pengen tapi tahu bahwa Tuhan tidak mau hal itu maka saya pikir kalau dulu kita mungkin harus siap mati demi Yesus sekarang kita siap tidak nyontek demi Yesus kita siap tidak porno demi Yesus gitu jadi itu akan jauh lebih berbicara bagi dunia ini persekusi yang kita alami dibanding kita cari-cari penderitaan saya pikir juga jangan jadi orang bodoh dengan cari-cari penderitaan tapi mari belajar penderitaan meninggalkan kenyamanan itu satu hal yang sulit begitu ya nah itu yang saya pikir perlu bisa kita aplikasikan dalam konteks yang luas baik terima kasih Pak Alex atas penderasannya teman-teman boleh ada pertanyaan nih dari Barnell menurut Bang Alex manakah yang lebih dahulu mencintai Tuhan lalu bisa menjalani perintahnya atau menjalani perintahnya supaya bisa mencintai Tuhan karena seringkali tahu yang benar tapi belum tentu lakukannya pertanyaannya mirip kayak telur ayam mana duluan telur atau ayam jadi kalau saya melihatnya Cornelius saya jawab teologisnya begini tidak ada satu pun dari kita yang bisa mencintai Tuhan lebih dulu karena itu dalam 1 Yohanes pasal 4 saya bacain ya 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 jadi kalau kita bisa perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 10 saya bacakan inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita kita hanya bisa mengasihi Allah pertama dan terutama karena dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita jadi keselamatan itulah yang telah dinyatakan kepada kita disitulah kasih Allah dicurahkan kepada kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ia telah mengaruhkan anak yang tunggal kita gak punya respon apa-apa selain percaya karena manusia pada dasarnya mati di dalam dosa nah jadi karena cinta Allah menghidupkan kita maka Tuhan memberikan kita kesanggupan belajar mencintainya melalui firman jadi saya akhirnya melihat kalau sudah dimulai oleh Tuhan maka membaca firman makin menolong kita cinta dia dan jadi terjadi seperti yang kamu maksud nih mencintai Tuhan lalu menjalankan perintahnya atau menjalankan perintahnya dulu kalau lihat teologisnya pasti bisa mencintai Tuhan itu karena Tuhan yang membangkitkan kita dulu lalu kita jalankan perintahnya makin kita nikmat jalankan perintahnya makin kita mencintai dia jadi akhirnya apa ya kalau saya lebih suka pakai istilah ketika sudah berjalan itu seperti spiral terus makin dalam makin dalam makin dalam jadi kalau ditanya seringkali kita tahu yang benar tapi belum tentu melakukannya masalahnya di mana mungkin masalah cintanya atau bisa begini kamu baca Alkitab kamu saat teduh itu sebagai kewajiban bukan untuk menumbuhkan cinta bukan untuk menikmati Allah lebih lagi nah itu yang saya pikir juga itu perjalanan rohanis ya jadi saya belajar dari satu ayat lagi mungkin kalau saya senang satu Yohanes ya karena itu banyak bicara cinta dan ketaatan itu selalu tuh kayak berdampingan cinta dan ketaatan if you love then you will obey dan kalau kamu obey out of love itu tidak jadi terpaksa tapi itu jadi kesukaan nah saya ingat satu Yohanes 5 ini pertama kali dapat ayat ini pas SMA ya satu Yohanes 5 ayat yang ke tiga satu Yohanes 5 ayat yang ketiga sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya perintah-perintahnya itu tidak berat oh kaget saya pertama kali baca perintah-perintahnya itu tidak berat lalu saya coba cari terjemahan lain sama jadi kayak ini gak salah ayatnya bukan perintah-perintahnya itu berat enggak tidak berat nah kenapa perintahnya Allah jadi tidak berat ternyata landasannya itu yang ayat pertama yang sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintahnya itu tidak berat kalau memang saya mengasihi maka saya tahu misalnya Tuhan sudah mengasihi saya jadi waktu Tuhan bilang Alex berhenti pornografi saya bisa bilang yes Lord ini tidak berat saya mau mentaatimu karena aku sudah nikmati cintamu gitu ya jadi memang out of love but when you obey then you you will have more love to him kira-kira begitu ya ini kerohanian kadang-kadang susah diteorikannya mana duluan mana duluan tapi ini terjadi di dalam spiral yang makin dalam mencintai Tuhan thank you mungkin ada yang lain teman-teman kita tunggu untuk 2 menit mungkin teman-teman bisa ketik atau sampai ke apa yang teman-teman ikuti juga 2 menit ini teman-teman diperselahkan saya tambahin dikit kali Grace ya seiring kita bertumbuh memang juga kadang-kadang kan ada yang nanya mesti cinta dulu lah atau apa gitu ya memang sama kayak anak kecil kali ya awal-awalnya memang kadang mesti dilatih mesti didisiplinkan bisa begitu juga sih dalam arti begini jadi misalnya kalau anak kecil disuruh milih coklat atau nasi ya mungkin anak yang normal ya pengennya coklat ah coklat nggak mau makan nasi tapi orang tua yang tahu bahwa dia butuh nasi akan maksa tuh tanda kutip mendisiplinkan nah tapi kalau misalnya dia sudah umur 17 tahun 18 tahun sudah kuliah masih nggak ngerti bedanya nasi sama coklat berarti kan dia nggak bertumbuh jadi kadang-kadang saya ngeliat gini waktu kita masih bayi secara rohani kadang-kadang disiplin itu jadi satu hal yang harus diterapkan jadi jangan bicara out of love dulu tapi oke mungkin PKK bilang pokoknya mesti saat edu catat saat edunya mungkin gitu kali ya tapi ketika kita makin bertumbuh kita mulai melihat makanya itu bedanya antara disiplin rohani dengan kewajiban rohani kekristenan mengenal disiplin rohani disiplin itu karena kesadaran dari dalam kewajiban itu karena tekanan paksaan dari luar nah somehow kadang-kadang dalam awal kerohanian itu bisa jadi terjadi kewajiban rohani harus atedu harus doa kayak di rumah lah bangun tidur ayo doa dulu baru mandi misalnya tapi ketika itu sudah jadi habit lama-lama kemudian out of love makin sadar iya ya saya yang butuh Tuhan kok gitu jadi disiplin muncul ketika kita makin menghayati saya yang butuh nah kira-kira begitu nah semoga teman-teman ngalamin ya mungkin yang anak baru kok PKK saya nanya satedu satedu ya ampun kok satedu mulu tapi itu caranya dia mengasihimu supaya kamu bertumbuh dan belajar mengasihi Tuhan baik teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi ada dari bang Ben shalom bang izin bertanya bagaimana kalau ternyata ada kasus bahwa komunitasnya lah yang salah dan justru membuat orang justru ungan atau apatis ikut komunitas lagi ya Ben thank you pertanyaannya mungkin kalau digali lagi sebenarnya mesti ditanya juga ya komunitasnya salahnya apa begitu karena saya melihat juga begini memang komunitas tidak ada yang sempurna dan banyak orang Kristen justru tersandung karena komunitas entah komunitasnya terlalu eksklusif komunitasnya jadi menyepelekan orang lain yang mungkin tidak satu satu tingkat rohani misalnya atau apalah jadi bagi saya sih kita mesti coba lihat masalahnya dimana dan juga jangan apatis karena apa ya memang gak ada komunitas yang sempurna nanti kita baru ketemu komunitas yang sempurna waktu ketemu sama Tuhan gitu ya makanya ada yang bilang gini gue mau cari gereja yang sempurna saya bilang kalau pun kamu cari komunitas gereja persekutuan yang sempurna kalau kamu ketemu itu ada maka begitu kamu masuk ke dalam komunitas itu langsung itu jadi komunitas yang gak sempurna ngerti ya maksudnya karena kamu ikutan di dalamnya jadi sebenarnya kita mesti sadar juga kita pun sendiri tidak sempurna nah bagaimana nasihat usul saya kalau teman-teman ngalamin ketemu orang yang kecewa dengan komunitas maka mungkin belajarlah jadi teman dia supaya dia sadar bahwa oke lah mungkin komunitas itu begitu tapi saya punya teman ini nih mulai dengan kelompok yang kecil mungkin sama-sama bersekutu berdoa dan mungkin butuh waktu sih untuk pulih ya tapi saya harus katakan seperti yang kamu bilang begini memang banyak juga yang tersandung karena komunitas karena itu mari jaga juga bangun komunitas yang terus mencintai Tuhan komunitas yang apa ya yang transparan yang tidak fake begitu ya kadang-kadang orang bisa lihat wah ngapain ngomong doang dia dia katanya pengurus tapi nyontek nyontek juga ngomong kasar ngomong kasar juga nah kadang-kadang itu sedih ya jadi saya pikir mari komunitas berjuang di sisi yang lain juga kita belajar memberi diri jangan bilang ah semua orang munafik yang ke PO ngapain gue ke PO orang munafik semua yaudah ayo gabung tambah satu orang munafik yang mau berubah dari Philip ya saya langsung baca mau tanya bang mungkin yang menjadi masalahku di kedisiplin rohani tapi haruskah kedisiplin rohani itu muncul ketika mengalami kejatuhan dulu karena dari dulu pun ada banyak orang mengingatkan tapi jujur susah aja kesadaran itu muncul dari teguran orang setiap kita kita kenal diri kita ya titik lemah kita misalnya ada yang gue gak suka dipaksa gitu gue gak suka di tapi poinnya adalah waktu kamu sudah kenali dirimu kamu tahu pergumulanmu maka ayo bangun bangkit gitu ya kadang ya kalau kalau gak begini ya satu sisi kalau kalian terbuka ya punya teman-teman yang baik gitu misalnya ada yang bilang gini ke temannya ingetin gue ya marahin gue kalau perlu tapi dia kasih akses waktu dia lagi sadar gitu marahin gue ya kalau gue lagi gak saat teduh ingetin gue aku pikir ada orang-orang yang bisa disemangati orang lain seperti itu jadi cari cara bagaimana terbaiknya untuk kamu keluar dari masalahmu karena buat beberapa orang kalau lahir dari teguran malah gak mau dilakuin saya kan sering jadi pembicara ke anak SMA kadang-kadang bingung gitu ya anak SMA kan kita lagi khotbah dia khotbah juga berisik banget jadi kadang kalau kita tegur diem kamu misalnya gitu makin berisik dia makin gak respect sama kita di depan nah akhirnya saya coba cari cara gitu ya misalnya waktu itu saya coba diem saya diem sebentar saya liatin jadi saya gak negur saya diem eh dia jadi sadar eh pembicaranya diem loh pembicaranya diem kenapa tuh jadi akhirnya ngeliat iya ya mungkin kita perlu cari cara nih untuk mengatasi kelemahan kita tapi jangan excuse jangan berlindung dibalik kelemahan itu mungkin gitu kali Filip ya oke adakah terakhir sebelum kita menutupi diskusi hari ini aku hitung mundur ya teman-teman terima kasih Filip puluh kemudian ada lagi nih ada lagi saya sama teman dari Andri shalom bang Alex mau nanya ini kebalikan dari ayat 4 akhir sih bang dan cukup sulit menerapkannya bagaimana kita bisa loving God rather than loving pleasures saya ngeliatnya gini kali Filip ya eh Sophie Filip Andri ya jadi gini pertama dulu nih kita mesti clear konsepnya bahwa sebenarnya nafsu itu baik denger kalimat saya ya nafsu itu baik nafsu itu asalnya dari Tuhan yang di Alkitab tidak boleh adalah hawa nafsu Inggris menerjemahkannya pleasure atau kalau berkaitan sama seks dikaitin sama lust jadi poinnya adalah begini semua yang yang baik itu sebenarnya Tuhan yang kasih jadi saya kasih kalimat begini kali ya pertama yang namanya diri kita baik gak baik diri kita tuh baik karena siapa Tuhan yang ciptakan kita uang baik gak uang baik yang salah di Alkitab adalah cinta uang diri kita baik tapi yang salah adalah cinta diri nafsu itu baik yang salah adalah cinta hawa nafsu atau menjadikan nafsu segala-galanya nah yang menarik ini semua diciptakan sama Tuhan makanya ada yang bilang begini apa sih musuhnya Tuhan yang paling besar yang menjadi musuh Tuhan paling besar adalah berkatnya sendiri he created Tuhan ciptakan tapi kemudian orang lebih suka sama hal itu ketimbang sama Tuhan yang menciptakannya nah jadi karena itu hati-hati dengan nafsu karena nafsu itu baik Tuhan yang cipta dan kita butuh nafsu perhatikan kita butuh nafsu saya ingat ada satu anak pernah setelah saya ngisi retret kampusnya waktu jaman ya mungkin 10-15 tahun lalu terus kemudian dia kirim email kak Alex terima kasih udah mimpin retret segala macem terus dia bilang thank you dapat berkat nah dia nanya tuh di email dia laki-laki dia bilang bang boleh tanya dong kenapa ya saya kalau lihat perempuan pakai baju yang seksi-seksi kok saya terangsang nah dia tanya begitu tuh di email nah saya bales tuh ke dia oh gitu ya dek puji Tuhan kamu normal saya balesnya gitu ya mungkin dia kaget juga kali tapi kemudian saya lanjutkan emailnya yang masalah yang masalah adalah waktu kamu terangsang apa yang kau lakukan kalau waktu kamu terangsang kamu terus pelototin wanita itu perempuan itu kamu terus renungkan saat teduhin jatuh kamu dalam dosa yang harus kamu lakukan adalah alihkan pikiranmu atau alihkan pandanganmu supaya tidak membuatmu jatuh dalam dosa kenapa kita butuh nafsu makanya saya bilang gini kalau kamu lihat cewek gak terangsang dalam arti misalnya dengan baju yang kertas segala macam mungkin kamu mesti ikut saya ke dokter gitu something wrong sama kamu nah tapi yang menarik Alkitab memberikan rambu-rambu misalnya yang namanya nafsu seksual itu yang baik yang Allah ciptakan itu hanya bisa dipakai di dalam relasi pernikahan jadi jangan takut sama nafsu itu Tuhan yang kasih kok sayangnya adalah banyak orang memakainya di luar relasi pernikahan hanya untuk kesendirian begitu dan segala macam nah karena itu orang nanya misalnya suami sama istri menikah butuh nafsu gak? ya butuh lah suami lihat istri istri lihat suami mereka butuh nafsu gak bisa gak ada nafsu kita lihat makanan kita butuh nafsu makanan lihat kita masa mau lihat-lihatan kita butuh nafsu nah tapi bagaimana menaruhnya dalam perspektif yang benar dan tidak jadi hawa nafsu yang sekadar dipuaskan nah jadi ini tantangan buat teman-teman bagaimana supaya nafsu itu tidak apa ya kalau mungkin bahasanya rather than God loving the pleasure rather than God then you need to love God more sederhana sih sebenarnya walaupun itu susah banget gitu karena ya sadar Tuhan nafsu ini gak bisa muasin saya walaupun saya udah ikutin semua maunya makan sebanyak-banyaknya gak bisa muasin saya hanya engkau Tuhan yang bisa memuaskan saya makanya ada satu kalimat begini kali yang terakhir ya bilangnya gini cara terbaik untuk kita bisa tidak selingkuh rohani gimana selingkuh rohani itu kan harusnya kita cintanya sama Tuhan eh kita cinta sama yang bukan Tuhan kita cinta sama berkat Tuhan kita cinta sama nafsu kita kita cinta sama diri kita kita cinta sama uang jadi bagaimana supaya tidak terjadi perselingkuhan rohani ada yang bilang gini samalah kayak perselingkuhan di dunia ya gimana caranya supaya kamu gak makin cinta istri orang lain ya cintai istrimu lebih lagi makanya belajar jatuh cinta pada wanita yang sama setiap hari nah ini ini perlu nih belajar untuk terus cinta Tuhan terus cinta Tuhan dan itu memang harus dibangun ya cinta itu harus dibangun baca firman supaya makin cinta Tuhan taat belajar untuk mengatakan tidak pada waktu yang belum saatnya jujur thank you Andri ya karena ini buat beberapa temen yang work from home study from home banyak yang kemudian dengan online ini akhirnya lagi buka tugas eh ketertarik buka pornografi ini kemarin udah banyak yang tanya sama saya kak gimana nih ya kok lagi begini bukan makin cinta Tuhan saya pikir ya makanya coba setok ya setok lah misalnya apa yang baik gitu ya nah tadi Grace bilang bisa dengerin podcast ya silahkan kalau mau dengerin saya ada beberapa podcast temen-temen bisa denger bertumbuh lah jadi jangan jangan biarin jangan ya kalau kita terus nonton yang gak kudus ya akan terus seperti itu tapi kira-kira gitu kali ya oh saya tutup dengan kalimatnya Martin Luther nih opung kita Martin Luther bilang begini kamu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu yang bisa kamu lakukan adalah melarangnya supaya gak bikin sarang di kepalamu jadi temen-temen gak sanggup mengontrol dunia ini dengan napsunya dengan segala macem tapi yang kamu sanggup kontrol adalah dirimu sendiri karena Tuhan sudah memberikan kemampuan roh kudus diam di hati kita untuk menolong kita melakukan kehendak Allah makanya ini jadi kesempatan temen-temen ya saya pikir social distancing ini makin membuat kita back to the core apa sih intinya kebaktian oh kebaktian itu persekutuan dengan Allah kok gitu ya dengan sesama juga butuh tapi ternyata dalam situasi yang sulit pun dengan Allah yang paling utama apa sih intinya mencintai Tuhan ya bukan mencintai yang lain waktu yang lain kita gak bisa dapatkan ternyata ya Tuhan ada dan dialah segala-galanya oke kiranya ini jadi berkat buat temen-temen baik temen-temen terima kasih untuk yang bertanya semoga jawabannya juga benar-benar bisa menegukkan hati temen-temen dan juga kita kembali mengingat bahwa identitas kita dalam Tuhan yaitu sebagai anak-anaknya untuk terus mencintai Tuhan dan tatu pada perintah-perintahnya terima kasih selamat menikmati